Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Teka informasi berikutnya, pemirsa Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap jaringan narkoba jenis sabu dari Sumatera. Dua orang berhasil ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Kasat narkoba Polres Jakbar AKBP Ronaldo Maradona menjelaskan, dua orang tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di penjaringan Jakarta Utara dan di Palembang, Sumatera Selatan. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan transportasi umum agar tidak tampak mencurigakan. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kg, ponsel, kartu ATM, tas ransel, dan buku tabungan. Ronaldo mengatakan pihaknya masih berusaha menangkap DPO atas nama atau inisial A yang berperan sebagai pengendali. Jaringan peredaran dari Sumatera ke wilayah Jabodetabek. Satu pengendalinya ini kami jadikan DPO, ini yang belum ketangkap. Pengendalinya inisial A sudah kami terbitkan DPO. Jadi barang ini sumbernya dari Sumatera. Kalau titik pertama ini belum bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan, tapi ini dari wilayah Sumatera Utara. Barang-barang ini masuk.